Ini memang masih masalah korban sebenarnya ya kemarin itu, tapi karena kemarin terlibur kan. Syarat sahnya korban adalah binatang itu tidak sakit. Maka jika sakit disembeli, korbannya tidak sah. Nah, jika penjenengan punya dugaan bahwa selama 4 hari, hari tanggal 10, 11, 12, 13, atau hari Nahar dan hari Tashrik, ada kemungkinan bisa sembuh ditunggu supaya bisa menjadi binatang korban. Tapi jika kelihatannya sakitnya parah dan tidak nutut untuk nunggu sampai hari Tashrik mungkin malah sudah mati, maka sembelihlah bukan untuk korban. Ya, sekedar sembelih supaya tidak membahir saja. Jadi, kalau binatang yang sakit disembelih, maka hukumnya bukan hukum binatang korban. Mengapa? Karena tidak memenuhi syarat binatang korban yang harusnya sehat. Jadi, penjenengan yang punya pertimbangan ini kira-kira nutut atau tidak. Kalau nutut bisa sembuh, ya ditunggu. Kalau tidak, atau pertimbangannya mengkhawatirkan, ya sudah lah sembelih saja. Tapi tidak sebagai korban, sekedar ya sebagai sedekah nanti atau dimakan sendiri, ya silakan saja. Itu, satu. Yang kedua, Ustadz, bagaimana hukumnya pekorban minta kepalanya dan kakinya? Ya, kalau hanya kepala dan kaki kan masih sedikit. Semua marhab membolehkan yang berkorban itu ngambil. Madhab Maliki boleh ngambil semuanya. Terus tidak usah ditunggu, tidak usah eleng tonggok teparuk, puangan Dewi, silakan. Saya kira-kira kalau maring ini, ya terus truk mungkin. Karena tunggani tanggani, ini adalah orang korban pangan Dewi. Insya Allah tidak kalau di sini, karena madhab Maliki itu ada di Afrika Utara. Itu pun juga tidak ada kok setahu saya yang langsung dimakan sendiri itu tidak ada. Walaupun madhab Maliki membolehkan binatang korban itu dikonsumsi sendiri oleh yang berkorban. Nah, Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi dan madhab Hanbali itu boleh sepertiga. Kalau kepala dan kaki kan tidak ada sepertiga. Entahlah kalau kepala dan empat kakinya. Bukan kaki yang bawah, tapi pupunnya ya lain lagi. Tapi boleh pekorban minta bagian mana itu boleh. Loh kok enggak enak ya? Itu soal perasaan, tapi hukum boleh. Madhab Syafi'i pun membolehkan. Tapi, ini madhab Syafi'i ya, intinya jangan banyak-banyak. Ya, itu relatif. Tapi kalau madhab Hanifah, Hanbali kan sepertiga. Bahkan madhab Hanbali, kalau kurang dari sepertiga, Cik kurang, silakan boleh lebih dari sepertiga. Intinya fleksibel kok. Kurban itu fleksibel. Boleh diambil mana yang diinginkan oleh pekorban. Ini agak lucu, ini gini. Ustadz, di tempat saya hanya ada satu kambing. Dan panitianya banyak. Apa boleh kambing itu disembeli dan untuk panitia semua? Bagus. Saya yakin kalau panitanya mencakup ya semua kiri-kanan masjid, kemudian juga ada yang miskin, ya sudah boleh. Intinya boleh. Jadi, disembeli kemudian dikonsumsi oleh panitia sendiri, boleh. Hukum loh ya. Tapi ini etika gak elok. Masuk dari panitia kok dipangan di. Dibagikan kepada kiri-kanan yang pantas diberi siapa. Nah, kambingnya hanya satu. Ya, perkirakan aja lah. Satu, misalnya satu itu ya kiri-kanan dikasih ada lima orang atau gimana. Kemudian panitianya ya selebihnya itu. Biasanya berapa sih jumlah panitia? Kalau disini banyak memang. Disini lebih 30 ya. Kalau kambing satu, jelas yang korban itu panitiannya masuk wak. Rambut, tentu? Iya. Perkirakan, perkiraannya kewajaran. Tapi yang jelas boleh. Panitia mengkonsumsi bagian korban itu boleh. Semuanya silahkan. Negaisin. Fikirnya boleh. Fikirnya boleh. Tapi etikanya atau akhlaknya atau tasawufnya ya gak pantas gitu aja. Tidak.